assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya mulia motor teman-teman subscribe dimanapun anda berada teman-teman para pemula nah ini ada repo absolut ya teman-teman ya repo absolut ini saya mau ganti blog baru blog baru ya teman-teman saya pakai blognya Ori Aspira ya teman-teman nah ini blog barunya ya saya pakai Ori Aspira Astra otopat nah ini pistonnya Aspira ya teman-teman ya Nah di sini ya teman-temannya repo absolut memang agak rumit ya teman-temannya untuk di ngebulnya ya teman-temannya repo absolut sering sekali terjadi setelah kita mengganti blog atau setelah kita kotor blog masih saja berasap nah menurut pengalaman ya teman-teman ya kita mesti memperhatikan di bagian head ya teman-temannya di bagian head di silklep dan botol-botol ya seperti di video-video saya sebelumnya tentang motor yang sering berasap yang selalu berasap itu sering bermasalah di bagian botol-botol dan silklep ya apalagi jika sudah blog baru seperti ini masih ngebul atau masih berasap Nah itu bisa dipastikan di bagian silklepnya yang bermasalah atau di botol-botol nah disini untuk langkah awal ya teman-teman ya kita mesti periksa di bagian silklep nih silklepnya belum saya buka ya teman-teman sengaja saya akan perlihatkan dengan teman-teman Nah untuk di klip saya sudah skir ya ini klip sudah bersih sudah bersih dan sudah layak untuk dipasang namun di sini silnya saya belum ganti ya ini pelatuk memang tidak saya buka untuk di Repo Absolut bisa seperti ini ya teman-teman ya jika pelatuk tidak bermasalah buat apa kita buka ya seperti ini bisa kalaupun mau buka tinggal tarik saja ya teman-teman tinggal tarik saja dari sini pakai baut 8 udah bisa ditarik Nah ini silnya ya teman-teman ya silklepnya yang sering bermasalah di Repo Absolut silklep nah untuk mengantisipasi ngepul ya teman-teman ya kita mesti pakai silklep yang bagus ya untuk di packing kita gunakan yang bagus yang ori kalau bisa pakai yang ori nah ini silklepnya nah silklep bagus ya teman-teman ya untuk mengecek silklep ini kita cek seperti ini dulu ya tes di klep seperti ini nah ini terasa sempit ya teman-temannya nah ini sempit sekali nah jika sempit seperti ini mudah-mudahan ini tidak akan bocor ya teman-teman ya Nah kita tes dua-duanya nah ini sempit lalu kita tes botol-botolnya botol-botolnya ya teman-teman ya Nah untuk mengetes botol-botol teman-teman boleh pegang dari sini ya di dua batangan ini lalu goyang lalu digoyang seperti ini nah jika tidak ada kelonggaran disini artinya botol-botolnya bagus ya teman-teman ya Nah ini bagus sekali ya teman-teman ya botol-botolnya masih bagus ya cek lagi yang satu lagi nah disini juga masih bagus ya teman-teman ya di sini juga perlu saya sampaikan ya teman-teman ya saya mohon maaf di video saya mungkin sering terdengar suara mobil suara motor itu karena bengkel saya di pinggir berjalan ya teman-teman ya mohon maaf jika terjadi berisik ini suara sudah saya keras-keraskan juga ya untuk bicara agar teman-teman mengerti tentang apa yang saya katakan di video ini nah baik teman-teman sebelum kita lanjut ya teman-teman ya saya doakan dulu teman-teman semua semoga kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua Oke teman-teman kita lanjut saja ini sil akan kita ganti kita buka dulu klipnya Nah seperti itu lalu kita buka hasilnya selamat menikmati 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 Cara mengetes dengan minyak ya Tes dari egg house Dan dari intake Jika keluar disini artinya Klepnya bocor Oke teman-teman kita lanjut ke pemasangan Kita akan pasang blok dulu Nah ini di blok baru ya Blok baru Mesti pun baru seperti ini Mesti kita bersihkan ya teman-teman ya Kita bersihkan bloknya seperti ini Dengan kain yang bersih Nah Lalu kita poles dengan Oli ya teman-teman ya Oli yang bagus kita poles di Oke kita biarkan sebentar Sambil kita pemasangan di piston Nah ini untuk di piston Sambil kita pemasangan di piston selamat menikmati 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 terima kasih